Kondisi Iis Dahlia tidak tertolong akibat pernikahan Salsa dilajui dengan Satrio Dewan Dono. Kondisi Iis Dahlia sangat kritis. Iis Dahlia mengetahui putrinya Salsa dilajui dan suaminya Satrio Dewan Dono menikah. Iis Dahlia sampai dilarikan ke rumah sakit oleh anak bungsunya Devano Danendra. Kabar tersebut berasal dari video berjudul Drop, usai Salsa dan Satrio resmi menikah. Devano langsung bawa isi ke rumah sakit, kondisi tidak tertolong. Video tersebut diunggah di kanal Youtube Familiar. Iis Dahlia idah penyakit yang serus dan bisa dibilang penyakit langka. Usai dirinya diterpah masalah Satrio Dewan Dono dengan Salsa dilajuita, kata narator. Setelah ditonton hingga selesai, narator video tersebut hanya membacakan sebuah artikel tentang Iis Dahlia yang sedih karena banyak warganet menghujat keluarganya. Namun narator sama sekali tidak membahas Iis Dahlia yang dibawa ke rumah sakit karena kondisinya menurun hingga tidak tertolong. Selain itu tidak ada pembahasan mengenai pernikahan antara Salsa dilajuita dengan Satrio Dewan Dono sama sekali. Klaim bahwa Iis Dahlia dilarikan ke rumah sakit sampai kondisinya tidak tertolong akibat pernikahan Salsa dilajuita dengan Satrio Dewan Dono tidak benar. Jadi video ini termasuk ke dalam konten yang menyesatkan alias hoax. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!